Tapi walaupun kayak gitu, aku ngerasa suara sama tatapan si Dara ini juga familiar kali. Ini bukan Dara, tapi aku familiar sama tatapan ini. Di situ Bella mikir, suaranya halus, tatapannya hangat. Bukan Dara ini, siapa ya? Dan tidak lama kemudian, Wak, seketika Bella tersadar. Astaga, aku tahu. Ini suster yang ngedorong kereta bayi itu nih, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi akhirnya setelah menyelesaikan KHW Nusantara dari Provinsi Sumatera. Sesuai janjiku, di hari minggu ini kita udah mulai masuk ke KHW 2 kali seminggu ya. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah request minta KHW diadakan seminggu 2 kali. Semoga ini betul-betul bisa menjadi hiburan untuk kalian. Dimanapun kalian berada, baik kalian tim nonton malam kah, tim nonton pagi kah. Pokoknya jangan bosan-bosen waktu luang kalian ditemenin sama KHW, Wak. Karena aku pun juga nggak pernah bosan nih, Wak, untuk berbagi cerita wawak ini dengan kalian semua. Begitu juga dengan wawak-wawak yang sedang mengirimkan ceritanya ke kita. Dia pengen berbagi juga. Tapi abis ini jangan ngelunjak. Nah, dia tiap hari lah KHW-nya nggak bisa kayak gitu juga, Wak. Eh, mohon maaf nih. 2 kali seminggu nih udah betul-betul kami optimalkan kali ini, ya. Nah, jadi, Wak, di KHW malam ini kita akan membahas 1 kisah yang sangat epic kali menurut aku. Yaitu tentang wawak kita yang hampir menjadi tumbal di sekolahnya sendiri. Di sekolah, Wak. Tapi untungnya sebelum hal itu terjadi, ternyata ada satu sosok nih yang selalu menjaga wawak kita hingga dia bisa selamat. Penasaran gimana ceritanya mereka bisa ketemu dan apa saja yang terjadi setelah itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya. Check it. Oke, Wak. Jadi, kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama wawak aku yang kita sebut aja namanya Bella dari Kalimantan. Halo, Bella. Nah, pengalaman mistis yang dialami sama Bella ini berawal ketika dia masih SMP, Wak. Dan memuncak ketika dia SMA. Nah, pada saat itu dia ini bersekolah di salah satu sekolah swasta milik siayasan katolik di mana kepala sekolah dan guru-gurunya kebanyakan merupakan seorang suster. Dan by the way, Wak. Sesuai permintaan Bella, hampir semua nama dan tempat dalam cerita ini sudah aku samarkan untuk bisa menjaga privasi, Wak. Ya, ada memang nama yang tidak aku samarkan. Itu juga permintaan Bella juga. Udahlah, pokoknya kita lanjut aja. Nah, jadi, Wak. Ceritanya sejak kecil Bella ini memang indigo, Wak. Tapi karena hal itu sangat mengganggu dan juga membahayakan Bella, akhirnya ketika Bella berusia 7 tahun, kedua orang tuanya Bella pun sepakat untuk menutup mata batinnya Bella. Dan FYI juga, Wak. Bella sama keluarganya beragama Konghucu, ya. Nah, Bella pun ditutup mata batinnya sesuai dengan ketentuan dalam keyakinan mereka. Nah, berdasarkan keyakinan mereka ini, Wak, orang yang bisa menutup mata batinnya Bella ini bukan orang biasa. Mereka menyebutnya sebagai perantara dewa atau orang suci yang memang dapat dirasuki jiwanya oleh dewa. Nantinya, melalui perantara orang suci inilah dewa akan hadir untuk membantu proses pengobatan, gitu ya. Nah, dahlah tuh setelah perantara dewa ini berhasil menutup mata batinnya Bella, Bella pun dapat kembali melanjutkan hidupnya dengan tenang. Nah, awalnya semua berjalan memang baik-baik aja, Wak. Hingga akhirnya ketika Bella masuk SMP, sesuatu yang janggal tiba-tiba terjadi. Dimana pada saat itu, Bella ini kan lagi mengikuti kegiatan masa orientasi siswa baru nih kan, baru masuk nih. Nah, kegiatan orientasi itu berjalan lancar-lancar aja, Wak. Hingga sekitar jam 3 sore, Bella yang lagi ada di dalam gelas tiba-tiba kebelet buang air kecil. Nah, karena rasanya udah nggak tahan lagi nih, Wak, Bella pun akhirnya minta izin lah ke kamar mandi. Kebetulan pada saat itu, kamar mandi sekolah ini lagi direnovasi, Wak. Akhirnya, Bella ini menggunakan kamar mandi cadangan. Jadi, macam kamar mandi sementara lah gitu. Nah, dah lah pergi lah dia ke sana kan, buang air. Nah, setelah selesai buang air kecil, Wak, Bella buru-buru keluar nih. Karena kan dia harus balik lagi ke kelas kan. Nah, tapi Wak, waktu dia baru saja membuka pintu kamar mandi, Bella melihat ada seorang suster yang tampak sedang mendorong kereta bayi. Kalau diperhatikan, Wak, wajah suster itu macam bule. Cantik kali Nadia, kata si Bella. Di situ, Bella mikir, oh pasti dia salah satu guru di sini nih gitu ya kan. Akhirnya, dengan sopan, Bella pun menyapa lah suster itu. Halo, selamat sore suster, kata Bella. Nah, mendengar sapaan Bella, suster itu pun tersenyum aja, Wak. Sambil menganggu ke arahnya Bella. Nggak dijawab, memang, nah gitu aja. Dah, Bella pun balas mengangguk dan dia pun segera bergegas kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan orientasi. Ya, nah dah tuh, hari itu dia ketemulah sama si suster ini. Hari demi hari berlalu, Wak. Tanpa terasa satu tahun pun berlalu nih. Dan Bella akhirnya naiklah dia ke kelas 8, kelas 2 SMP. Dan pada saat itu, Bella nih tergabung pula dalam OSIS. Jadi, otomatis di tahun itu dia sudah menjadi kakak senior yang ikut memandu kegiatan orientasi adik-adik kelasnya, ya kan? Nah, pas si Bella nih lagi sibuk-sibuknya mengurus kegiatan orientasi, Wak. Entah kenapa nih, Bella nih malah jadi kayak ke flashback lagi ke masa ketika dia masih menjadi siswa baru. Masa ketika satu tahun yang lalu, Wak. Jaman-jamannya Bella jadi peserta orientasi. Nah, pas lagi ke flashback ini, Wak. Bella tiba-tiba teringat sama siapa? Sama suster cantik yang nggak sengaja dia temui di depan kamar mandi itu. Nah, di situlah si Bella nih baru sadar. Eh, suster yang dulu tuh kemana ya? Kok selama satu tahun aku jadi siswa di sini, aku udah nggak pernah lagi jumpa sama dia. Ih, pasti bayinya sekarang udah besar nih dalam hati si Bella. Bella sebenernya penasaran, Wak, sama kabar si suster itu. Karena kok iya ya, kalau pikir-pikir kok kok nggak pernah ketemu dia lagi. Tapi waktu itu dia nggak sempat mencari tahu lebih lanjut, Wak, mengenai hal itu. Karena kan Bella kembali disibukkan lagi dengan kegiatan orientasi adik-adik kelas dia, kan? Cuma dia sempat kepikirlah sama si suster ini nih. Dah tuh, singkat cerita, kegiatan orientasi hari itu pun selesai pada jam 5 sore. Nah, sebelum pulang, para senior OSIS ini masih diharuskan untuk berkumpul di sekolah untuk rapat dan juga bersih-bersih. Nah, pada saat lagi bersih-bersih itu, Wak, Bella ini mendapatkan tugas untuk mengembalikan barang-barang ke gudang sekolah. Nah, di momen itu, di waktu itu tuh, Wak, gudang sekolah Bella ini merupakan kamar mandi cadangan yang dulunya sudah dihancurkan dan dibangun ulang menjadi gudang. Jadi, gudang itu adalah bekas kamar mandi yang dipakai sama Bella waktu kebelet pipis, terus dia waktu keluar kamar mandi ketemu sama suster. Nah, sekarang udah jadi gudang. Nah, pas Bella lagi beres-beresin barang di gudang ini, Wak, secara mengejutkan, dia bertemu lagi nih sama si suster yang setahun lalu dia tengok. Kayak pas kali loh gitu, waktunya Nadia baru aja tadi aku ngebatin nanyain kabar suster itu, eh sekarang tiba-tiba mereka ketemu lagi nih di tempat yang sama dan dengan kondisi yang sama juga. Kalian tahu, Wak, di pertemuan kedua itu suster ini juga sedang mendorong kereta bayi. Gambarannya sama persis seperti pertemuan pertama mereka setahun yang lalu. Sama Nadia, dengan tatapan yang hangat, suster itu pun balik tersenyum lagi nih ke arah si Bella, kan? Nah, melihat kedatangan suster itu dengan gembira, Bella pun langsung nih berjalan mendekati si suster. Bella bilang, halo suster, selamat sore, akhirnya kita jumpa lagi, ya. Mendengar ucapan Bella, suster itu cuma tersenyum, Wak. Bella pun bilang lagi, oh iya anak suster udah besar lah sekarang ya, sekarang umurnya berapa. Tanpa banyak bicara, Wak, suster itu cuma diangkat ya tangannya kayak gini. Dan menjawabnya dalam bahasa Inggris. Five months. Wah, apa sih sekarang udah makin lucu ya suster ya? Yaudah lah, kalau gitu saya pamit dulu ya, terus mau ada rapat lagi nih sama teman-teman. Selamat sore, suster. Kata siapa ini? Kata si Bella. Nah, suster pun balik tersenyum lagi, pergilah lagi siapa ini si Bella, kan? Nah, udah lah tuh, Wak, selesai sampai situ tuh. Besoknya si Bella ini pun kembali disibukan dengan rutinitas seperti biasa, tanpa pernah bertemu lagi dengan suster itu. Ya, udah tuh, Wak. Singkat cerita, satu tahun lewat lagi nih. Dan berarti Bella sudah kelas sembilan. Nah, di akhir kelas sembilan ketika mendekati kelulusan itu, Wak, ada banyak ujian tryout yang memang harus Bella sama teman-teman yang lewatin. Nah, untuk membantu belajar persiapan ujian, Wak, semua siswa termasuk si Bella ini diberi jadwal rutin kegiatan literasi atau belajar secara mandiri di perpustakaan. Nah, pada suatu hari, kelas yang Bella ini mendapatkan jadwal literasi pada sekitar jam 11.40 siang. Tapi kebetulan pada saat itu, Bella ini sedang beristirahat di UKS karena lagi nyeri height, Wak. Akhirnya dia pun menyusul sendirian ke perpustakaan ini, teman-teman yang ada pada perpus semuanya. Nah, sesampainya di depan pintu perpus, seketika si Bella ini kebingungan, Wak. Kenapa? Karena ternyata pintu perpus itu dikunci dari dalam. Bella ketok-ketok lah pintu perpustakaan itu. Kan dia mencoba berteriak sedikit ini untuk meminta tolong supaya pintu itu dibukakan. Woy, Wak. Bukain, Wak. Aku di luar nih, Wak. Woy, buka, kata dia. Tapi sayangnya, Wak. Tidak ada satupun teman-teman dia yang merespon. Pada saat itu, yang Bella dengar hanyalah suara yang sangat ramai dari dalam perpustakaan. Di situ dia mikir, oh mungkin gegara di dalam terlalu ramai, makanya kawan-kawan ini nggak dengar aku ngetok kali ya. Kira-kira, Wak, Bella pun menggedor pintu itu dengan lebih kencang lagi. Woy, tolong buka aku di luar nih, Wak, kata dia. Nah, nggak lama kemudian, Wak, tiba-tiba ada seorang guru piket datangin di ngampirin si Bella. Di luar juga nih. Kita sebut aja lah namanya Pak Bani, ya kan? Nah, di situ Pak Bani nanya ke Bella. Eh, Bella, kamu nggak lagi ngapain? Kata dia. Oh, ini lho, Pak. Sekarang jadwal kelas saya yang literasi. Saya mau masuk. Tapi dari tadi teman-teman nggak ada yang bukain pintu. Saya baru datang soalnya tadi habis dari UKS. Nah, mendengar ucapan Bella, Wak, tiba-tiba dengan panik, Pak Bani menjawab. Bella, kamu lagi hide ya? Udah sekarang cepat kamu kembali ke kelas, bapak temenin. Jangan nengok ke belakang kalau ada yang manggil, ya. Kata Pak Bani, Wak. Mendengar ucapan Pak Bani seketika si Bella ini jadi kaget. Eh, kok Pak Bani tahu aku lagi hide? Aku kan nggak ada bilang aku lagi hide. Ya, apa nih sebenarnya? Di tengah kebingungan itu, Wak, Bella pun akhirnya memilih untuk menuruti instruksi dari Pak Bani. Oke, balik badan, berarti aku jangan tengok ke belakang. Nah, ketika mereka udah mulai berjalan menuju ke kelas, Wak, ternyata apa yang disampaikan sama Pak Bani tadi betulan terjadi, tau kalian? Dan secara mengejutkan ketika si Bella ini balik badan dan berjalan menuju ke kelas, Bella mendengar ada suara-suara yang manggil dia dari belakang. Bella, Bel, Bella, Bella. Nah, saat itu refleksi Bella mau nengok ke belakang, Wak. Tapi belum sempat dia nengok ke belakang, dia Pak Bani ini tiba-tiba ngebentak dia. Ingat kata bapak, jangan nengok. Kata si bapak, bapak kan ikut juga dengan terindia, kan? Teriakan Pak Bani itu betul-betul membuat si Bella ini kaget, sekaligus juga ketakutan. Aku juga takut. Akhirnya mereka berdua pun terus berjalan menuju kelas tanpa menghiraukan suara-suara yang didengar tadi. Udah diingetin sama Pak Bani tadi tuh, Wak. Dia balikin lagi depan matanya, ngasih juga terdengar Bella, Bella. Udah jalan aja. Ya Allah, seru banget. Siang loh itu, Wak. Siang. Udah, Pak Bani pun akhirnya mengantarkan si Bella sampai depan kelas. Dan setelahnya beliau pun langsung menyuruh udah masuklah Bella gitu. Pas si Bella ini masuk ke kelas, dia kaget bukan main ketika melihat ternyata semua teman-temannya ada di dalam kelas. Padahal kan harusnya mereka ada kegiatan diperpus, kan? Kok mereka ada dalam kelas, nih? Nah, karena kebingungan Bella pun nanya lah ke salah satu temannya. Eh, Wak, emang jadwal literasi kita diganti? Diganti ke kelas apa, Wak? Kok kalian pada nggak keperpus semua, ya? Mendengar pertanyaan Bella, kalian tahu temennya ini bilang apa? Webel, nggak ada yang keperpus. Tadi kok tahu, atap perpus itu tiba-tiba roboh. Makanya kita semua disuruh belajar di kelas saja. Nggak ada kegiatan diperpus. Atapnya roboh. Nah, jawaban temen itu langsung bikin si Bella jadi terkejut, lah. Kalau mereka nggak ada yang keperpus dan tidak ada kelas lain yang mengisi perpus itu, lalu siapa orang-orang ramai yang Bella lihat atau Bella dengar di perpus tadi? Nah, keanehan yang Bella alami tentang perpus itu, Wak, merupakan kejadian janggal pertama yang dia rasakan di sekolah. Suster tadi nggak janggal, Nat? Ya, enggak. Bella biasa aja sama suster, tuh. Tapi untungnya, Nat, setelah yang kejadian perpus itu udah nggak pernah terjadi apa-apa lagi, nih. Hingga akhirnya Bella pun lulus dan lanjut ke SMA. Nah, karena sekolahnya ini berasal dari satu yayasan yang sama, Wak, Bella pun melanjutkan SMA-nya di sekolah itu juga. Biasanya kan memang tuh kalau dari satu yayasan sekolahnya lengkapkan dari SD sampai SMA, bahkan ada yang dari TK juga, tuh. Saat itu balik lagi, awalnya semua berjalan baik-baik saja. Hingga akhirnya, beberapa bulan kemudian, Bella ini kembali mengalami hal-hal aneh di sekolahnya lagi, Wak. Dimana pada suatu hari, Bella ini diminta untuk mengambil kunci pintu ruangan olahraga yang mana tempat penyimpanan kuncinya ini berada di samping ruangan kepala sekolah atau di samping ruangan suster kepala. Dan setelah si Bella mengambil kunci itu dan akan segera balik ke kelasnya, si Bella ini tiba-tiba melihat seperti ada benda-benda kecil berwarna kuning yang tersebar di lantai ruangan kepsek. Bella yang penasaran akhirnya berjalanlah mendekati si ruangan ini. Dan setelah diperhatikan lebih teliti lagi, Wak, ternyata benda-benda itu adalah beras berwarna kuning. Di situ Bella langsung bingung loh, kenapa ada beras warna kuning kesebar di lantai ruangan kepsek nih? Di tengah kebingungan itu tiba-tiba kepala sekolah yang juga merupakan seorang suster tadi, Wak, datang hampirin si Bella. Di tepuknya pundak Bella kan sad gitu. Dengan suara yang halus, suster kepala ini berkata, Kamu lagi ngapain di sini? Oh nggak, sus. Tadi saya baru aja ngambil kunci. Oh yaudah, segera kamu kembali ke kelas ya. Jangan ngintip-ngintip ke sini. Nanti bahaya. Kata suster kepala, Wak. Nah, itu karena takut kena marah sama kepseknya, Bella pun segera langsung kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran olahraga. Nah, singkat cerita, pelajaran olahraga pun akhirnya selesai, Wak. Terus, salah satu teman kelasnya si Bella, yang kita sebut aja namanya Nora, diminta untuk mengembalikan kunci ruangan olahraga ini ke tempat semula. Jadi gantian, Wak. Tadi kan yang ngambil kuncinya si Bella. Sekarang disuruh ngembalikan si Nora ini. Nah, tidak lama setelah Nora pergi menuju ke ruangan itu, Wak, tiba-tiba Bella dan teman-temannya dikejutkan dengan suara teriakan si Nora. Para tolong! Dia mau makan aku! Jangan! Kata si Nora kayak gitu. Nah, setelah mendengar cerita Nora kayak gitu, mereka pun spontan langsung berbondong-bondong lah ke sumber suara. Kan menghampiri si Nora nih. Dan ternyata, Wak, pada saat itu Nora dalam kondisi pingsan, tak sadarkan diri. Nah, di saat yang sama ini juga, Wak, Bella yang awalnya ikut berlari nih, mau menghampiri si Nora, kan tiba-tiba mendadak menghentikan langkahnya. Kenapa? Karena ternyata, Wak, tepat pada saat itu Bella melihat ada sosok. Menyeramkan yang sedang berdiri tidak jauh dari lokasi pingsannya si Nora. Sosok tuh tubuhnya tinggi besar. Nah, dia warnanya hitam, rambutnya gimbal. Dan dia sedang membawa apa? Samurai. Hah, melihat keberadaan sosok itu seketikanya Bella jadi kaget bukan main, kan? Kenapa? Karena ingat kan yang tadi di awal aku cerita apa? Mata batinnya si Bella ini kan udah ditutup. Sejak dia kecil, sejak dia berusia 7 tahun, terus kenapa kok tiba-tiba sekarang aku bisa lihat lagi makhluk astral ini? Nah, Bella yang masih shock itu langsung dibuangkan pandangannya ke arah lain, biar mereka saling nggak kontak mata nih, Wak. Karena kata si Bella kalau sampai aku kontakan mata sama si makhluk itu, nanti makhluk itu malah tahu aku bisa nengok dia, anak dia. Nah, di sisi lain, Wak, ketika mendengar suara teriakan Nora tadi, suster Kepsek yang juga panik, dia langsung buru-buru berlari menghampiri Nora, kan? Tapi anehnya, Wak, di sini suster kepala ini bukan langsung nolong Nora. Beliau malah terlihat macam celingak-celinguk gitu loh. Macam lagi mencari sesuatu. Dan soalnya seperti sudah mengetahui di mana keberadaan Bella, tidak lama kemudian dari jarak jauh, suster Kepsek itu tiba-tiba menatap tepat ke kedua matanya si Bella. Dari tatapannya tuh, Nadia ya, seolah-olah susternya lagi ngomong, udah tahu kan kenapa tadi disuruh jangan ngintip bahaya kayak gini nih maksudnya. Kayak gitu, Wak. Semua kejadian itu betul-betul bikin aku bingung, Nadia. Pertama, aku tuh bingung kenapa mata batin aku tiba-tiba kebuka lagi. Dan yang kedua, si Bella ini juga bingung dengan sikap suster kepala yang sangat aneh itu. Karena merasa ada yang nggak beres nih, Wak, ya. Akhirnya sepulang sekolah, Bella pun langsung diceritakan hal itu semuanya ke orang tuanya. Pada saat mendengar cerita si Bella itu, kedua orang tuanya Bella pun seketika ikutan panik. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali menemui perantara dewa atau orang suci yang dulunya juga membantu menutup mata batinnya Bella. Ketemu lagi nih. Nah, biasanya, Wak, ketika perantara dewa ini akan melakukan pengobatan, beliau ini harus melakukan ritual terlebih dahulu supaya dewa ini dapat merasuk ke dalam tubuhnya. Tapi nih, Wak, ya. Untuk kali ini, pas Bella baru aja sampai di sana, tanpa ritual apapun, tiba-tiba saja dewa udah merasuk ke dalam tubuh perantara dewa nih, Wak. Dan seolah sudah mengetahui apa yang sedang terjadi, tanpa sempat Bella dan keluarganya menceritakan apapun, tiba-tiba saja dewa itu berkata, Kenapa baru datang sekarang? Sudah berapa lama ini? Katanya. Mendengar pertanyaan itu, Bella jadi bingung lah. Karena dia merasa baru hari itulah mata batin aku terbuka, Nadia. Dan di hari itu pun aku langsung ketemu kok sama perantara dewa. Nggak ada aku apa, tunda-tunda. Tapi kenapa nih perantara dewa bilang, Kenapa baru datang sekarang? Sudah berapa lama ini? Dan betul aja, Wak, ternyata dugaan Bella itu salah setelah mendengar si perantara dewa berkata, Mata batinmu sudah terbuka sejak kamu pertama kali menstruasi. Sosok hitam besar tadi bukan sosok pertama yang kamu lihat, Bella. Sebenarnya kamu sudah bisa melihat mereka lagi sejak lama. Tapi untungnya sosok pertama yang kau lihat dulu sudah menjagamu selama ini sehingga tidak ada yang bisa mengganggumu. Sosok itu suka denganmu karena hanya kaulah yang mau berinteraksi dengannya, kata perantara dewa, Wak. Mendengar hal itu, Bella makin kebingungan lagi. Dia coba mengingat kembali tuh apa saja yang pernah dia alami dan siapa nih sosok pertama yang dia lihat itu. Bella cuma ingat dia ini pernah mengalami kejadian aneh di perpus. Pun di situ aku cuma mendengar suara keramaian dari dalam perpus saja, Nadia. Aku nggak nengok sosok-sosok apapun. Siapa ya? Makin dipikir sama si Bella, Wak. Makin nggak ingat dia. Sampai akhirnya perantara dewa itu ngomong lagi, sosok yang pertama kali kau lihat itu punya anak umur 5 bulan. Tepat di momen itulah Bella langsung paham siapa sosok yang sedang mereka bicarakan ini. Dia adalah siapa, Wak? Suster yang dulu Bella temui di depan kamar mandi. Suster yang dorong reta bayi itu. Itu pertama kali makhluk yang kau tengok setelah sekian lama ketutup mata matinmu. Dan setelah mengetahui kalau suster itu ternyata bukan manusia, disitulah si Bella ini baru sadar. Oh, selama bertahun-tahun sekolah ini, memang iya sih aku tuh baru bertemu sama suster tuh cuma 2 kali. Dan selain itu Bella ini juga baru ingat, Wak. Kalau di pertemuan mereka yang terakhir itu, suster ini kan bilang kalau anaknya berusia berapa? 5 bulan. 5 bulan. Padahal Bella pertama kali nengok dia waktu kelas 7 kan, waktu kelas 1 SMP. Harusnya ketika mereka bertemu lagi setahun kemudian, anak suster itu udah berusia 1 tahun lebih lah. Kok bisa udah 1 tahun lewat, tapi umur anaknya masih 5 bulan. Nah, disitulah baru nge... Oh, iya juga ya. Semua fakta mengejutkan itu membuat Bella langsung lemas-lemas-lemasnya, Wak. Nah, karena takut terjadi apa-apa, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali menutup mata batinnya Bella. Berarti untuk kedua kalinya nih, Wak, ya. Yang pertama waktu dia apa? Waktu dia kelas 7. Eh, kelas 7 waktu dia umur 7 tahun. Nah, yang sekarang waktu dia kelas 1 SMA. Nah, tapi, Wak, meskipun mata batinnya si Bella ini udah ditutup kembali, ternyata masalahnya nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Kurang lebih seminggu kemudian, kejanggalan lain mulai terjadi lagi di sekolahnya si Bella. Jadi, ceritanya, Wak, pada saat itu Bella mendapatkan kabar kalau ada 2 kakak kelasnya yang meninggal dunia. Terus, sekitar 3 bulan kemudian, salah satu teman angkatannya juga meninggal, gegara sakit tumor. Ya, nggak berhenti di situ aja, Wak. Setelah 3 bulan kemudian lagi, ada lagi yang meninggal, Wak. Nah, yang meninggal ini gegara sakit jantung. Nah, kebetulan pada saat itu sekolahnya si Bella ini lagi libur kenaikan kelas, dan karena mereka juga nggak punya grup WhatsApp, jadinya si Bella sama teman-temannya sering ketinggalan info nih, Wak. Termasuk informasi tentang teman-teman mereka yang meninggal itu. Sampai akhirnya, sekolah pun masuk kembali. Sekitar jam 6 lewat 10 pagi, Wak, Bella udah sampai itu di sekolahnya. Untung ya, pada saat itu suasana sekolah masih sepi kali kan, Wak. Bella bunuh amat, memang aku datang suka pagi nih, dia. Dah, Bella pun berjalan lah menuju ke kelasnya yang ada di kelas F. Kelasnya paling ujung. Sambil berjalan, Bella sesekali melihat nih ke dalam kelas-kelas yang dia lewatin. Dia lewat lah pertama ke kelas A, kan. Oh, ada orang. Jalan ke kelas B, oh, kosong. Belum ada yang datang. Lewat kelas C, oh, ada orang. Kayak gitu lah, Wak. Jalan, dia kan sampe-sampe ngintip-ngintip lah. Nah, pas si Bella ini mau melewati kelas D, Wak. Ternyata di kelas D itu udah ada satu orang siswa yang datang. Dan Bella pun kenal, namanya Megan. Nah, kebetulan si Megan ini lagi duduk di barisan paling depan. Dan dia pun sedang menatap ke arah pintu luar juga. Jadi, pas si Bella ini lewat, ya otomatis mereka saling pandang-pandangan lah, ya kan. Nah, pas lewat itu, Wak, Bella betul tersenyum. Dia disapai si Megan. Gitu. Nah, tapi anehnya, Wak. Pas baru aja disenyumin sama si Bella, si Megan ini bukan balas senyum, Wak. Dia malah terkejut dan Megan langsung berdiri dan berteriak. Eh, tunggu, kata dia. Bella yang sudah jalan beberapa langkah, ya refleks langsung berhenti. Kenapa, kata si Bella, kan. Si Megan jawab, eh, kamu tahu aku, kan. Tolong, tolong, tolongin aku, kata si Megan. Iya, aku tahu kau. Tolongin apa, nih? Ya, aku mau keluar. Aku mau pulang. Mendengar hal itu, Bella mikir, oh, mungkin si Megan ini lagi gak enak badan kali, ya. Makanya dia mau pulang. Bella pun jawab, oh, yaudah, kau izin aja, ke. Nah, belum sempat si Bella ini menyelesaikan kalimatnya, Wak. Teman dekatnya Bella yang namanya Dara datang. Seh, dideketinnya lah si Bella, kan. Dengan keheranan si Dara ini nanya, eh, Bella, aku lagi ngomong sama siapa? Ini loh sama Megan. Eh, mana dia? Tepat di momen itu, Wak, Megan tiba-tiba udah gak ada. Ilang si Megan ini. Loh kok Megannya ilang? Tadi dia di sini, Wak. Si Dara nanya, hah, siapa? Megan. Tadi dia di sini, mau minta tolong. Gak sempat dijawab lagi sama si Dara, Wak. Dara langsung ditariknya tangan si Bella sekencang mungkin. Langsung diajaknya si Bella masuk ke dalam kelas mereka yang ada di FID. Di dalam kelas dengan lirih, Dara bertanya. Yang kok tengok tadi Megan dari kelas Dewa? Iya, si Megan itu kan. Megan di sekolah ini cuma ada satu. Dia aja tuhnya. Dan tanpa menjawab ucapan Bella, Dara tiba-tiba langsung mengeluarkan handphonenya. Dan menunjukkan sesuatu kepada Bella, yaitu. Sebuah pengumuman dari sekolah dalam bentuk file PDF. Dan dengan ekspresi ketakutan, Dara bilang. Kok tengok nih, Dara? Eh, Dara pula, Bel. Kok tengok? Megan udah meninggal seminggu yang lalu. Kok tadi gak salah nengok orang? Udah meninggal dia. Melihat pengumuman itu, Bella langsung shock dia, Wak. Dia baru tau itulah kalau ternyata Megan ini udah meninggal. Di situ si Bella ngebatin lagi. Berarti yang aku tengok tadi itu apaan? Bukannya mata batin aku udah ditutup kemarin nih. Berarti kebuka lagi sekarang. Waktu itu mendadak, Bella betul-betul jadi gak tenang, Wak. Setelah tau, waduh mata batin aku terbuka lagi. Dan sepulang sekolah, dia pun langsung melaporkan hal itu ke orang tuanya lagi. Dan mereka lagi-lagi segera langsung bertemu dengan perantara Dewa. Singkat cerita, Wak. Perantara Dewa itu pun berkata kalau mata batinnya Bella ini sudah tidak bisa ditutup secara permanen. Alasannya apa? Karena Bella ini sudah gadis dan dia sudah mulai wangi dalam tanda kutip. Dan selain itu juga, Wak. Sosok suster yang Bella lihat dulu juga masih selalu menjaga si Bella. Nah, di situ Bella bilang lah. Kenapa suster ini gak dilepasin aja? Kalau dia lepas, nak. Kok berani menanggung resikonya? Memang betul kok nanti gak akan bisa lihat mereka lagi. Tapi gak ada yang bisa menjamin kalau mereka tidak akan mengganggu kamu. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya si Bella pun menjawab, Oh ya sudah, perantara Dewa baiklah. Jangan dilepaskan kalau dia memang baik. Biarkan suster itu tetap menjaga Bella. Tapi kalau sampai dia mengambil kesempatan untuk membahayakan anak kami, kami tidak akan memaafkannya. Kata orang tua Bella kan. Udah lah tuh, berarti dibiarkan aja nih kan. Gak usah ditutup lagi nih mata batinnya. Karena memang udah gak bisa ditutup secara permanen lagi kata perantara Dewa kan, Wak. Nah, baliklah mereka ini kan. Nah, sepulangnya dari rumah perantara Dewa itu, malamnya ketika Bella ini tidur, Wak. Secara mengejutkan, si suster itu datang ke dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Bella, dengan suara yang sangat halus dan sangat menenangkan, suster itu berkata, Jangan takut ya, saya tidak akan muncul kalau kamu tidak menyuruh saya datang. Ingat, Wak. Saya tidak akan muncul kalau kamu tidak menyuruh saya datang. Saya hanya akan membantu ketika kamu memintanya. Saya tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin menjadi temanmu. Kata suster tuh. Nah, deh tuh Wak. Sejak saat itu, hari-hari Bella pun berlalu seperti biasanya. Tanpa terasa, akhirnya si Bella naiklah ke kelas 11 SMA. Dan dia sudah diperbolehkan untuk membawa motor sendiri ke sekolah. Setiap pagi, Wak, si Bella ini selalu memarkirkan motornya di parkiran paling ujung yang berada dekat sama sebuah pohon. Awalnya semua memang aman-aman aja. Sampai pada suatu hari di parkiran itu, Bella kembali mengalami kejadian yang sangat janggal. Dimana pagi itu, Wak, ketika dia sedang memarkirkan motornya, Bella melihat macam ada tampah besar yang ditaruh di bawah pohon tempat dia biasa mau parkir itu. Karena penasaran, Bella pun mendekatilah itu tampah, Wak. Nah, di situ Bella melihat bahwa ternyata tampah itu berisi beras kuning. Terus ada bunga warna putih gitu dan asap-asap macam dupa. Jadi macam sesajen gitu lah, Wak. Nah, karena kaget melihat sesajen itu, Bella langsung buru-buru nih berlari meninggalkan itu parkiran. Sesampainya di depan aula, si Bella memang harus lewat aula dulu, Wak. Tanpa sengaja, Bella berpapasan dengan suster kepala. Bella nyapalah kan pagi, sus, gitu. Tapi, Wak, bukan dijawabnya sepan Bella. Suster capsack itu malah menatap Bella dengan tatapan yang aneh. Macam tatapan orang yang punya dendam gitu lah, Nadia. Tapi di situ Bella nggak begitu ambil pusing, Wak. Dia nggak begitu dihiraukannya kali lah. Sikap capsack yang mencurigakan itu. Nah, hingga akhirnya, beberapa minggu kemudian, Wak, entah kenapa, Bella mendadak jatuh sakit. Kesehatannya si Bella ini, Wak, langsung drop sampai si Bella ini harus dibawa ke rumah sakit. Dan dalam waktu yang singkat, badannya si Bella ini langsung berkurang drastis. Suhu tubuhnya tinggi, si Bella jadi sering memimisan. Dan dia terus-menerus muntah. Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah kayak gitu, Nadia. Dan anehnya, Wak, setiap kali muntah, Bella ini selalu memuntahkan gumpalan rambut berukuran besar. Ih, nengok itu ya curiga mama si Bella ini kan. Langsung mikir universitasnya nggak beres nih sama anak kita, Papa. Akhirnya apa? Lagi-lagi Bella pun langsung dibawa kembali menemui perantara dewa. Dan ketika melihat Bella, Wak, perantara dewa itu seketika langsung bertanya, Kamu habis lihat apa? Kamu habis injak apa? Atau perantara dewa? Mendengar pertanyaan itu, Bella pun langsung teringat nih dengan kejadian tempoh hari di parkiran sekolah. Masih ingat kalian kan? Ya, waktu si Bella nengok sesajan, Wak. Nah, pada saat itu kan si Bella ini buru-buru lari dari sana, kan? Nah, di situlah dia baru sadar kalau ternyata dia ini tidak sengaja menginjak bunga putih yang memang ada di dalam tampah itu, Wak. Bella pun menceritakan hal itu ke perantara dewa, Wak. Semua diceritain ya, kan? Lalu secara mengejutkan, kalian tahu perantara dewa ini ngomong apa? Bella, kau korban selanjutnya. Kata dia, Wak. Maksudnya korban selanjutnya apa nih? Di tengah kebingungan itu, Wak, Bella langsung teringat cerita kakak kelas dan juga teman-teman seangkatannya yang meninggal secara berurutan. Setiap tiga bulan sekali, pasti ada siswa di sana yang meninggal. Apa mungkin meninggalin mereka ini sebenarnya disengaja? Dan mengingat sikap capsacknya yang sangat aneh itu, apa mungkin capsacknya ini juga sebenarnya pakai ilmu hitam, nih, kata Bella? Bella yang hanya bisa menebak-nebak dan karena dia ini sudah terlanjur ketakutan, Wak. Akhirnya orang tuanya Bella pun hanya bisa meminta perantara dewa ini untuk menolong Bella, ya kan? Tapi, Wak, ketika mereka meminta perantara dewa ini untuk menolong Bella, secara mengejutkan, perantara dewa mengaku bahwa dalam hal ini saya sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Di situ rasanya aku sama keluarga aku betul-betul hopeless, Nadia. Akhirnya yaudah kami pun memutuskan untuk kembali lagi ke rumah sakit untuk mengobati kondisi fisik Bella yang belum juga sembuh, Wak. Nah, suatu hari ini ketika si Bella masih dirawat di rumah sakit itu, Wak, Dara, teman dekatnya si Bella itu pasti ingat, kalian kan datang lah ngejenguk siapa ini ngejenguk si Bella. Nah, karena pada saat itu si Bella ini yakin dirinya akan jadi tumbal sekolah, Wak, dan dia ini merasa hidupnya sudah nggak lama lagi, akhirnya Bella pun memutuskan untuk menceritakan semua yang dia alami ke sahabatnya ini, ke si Dara. Mulai dari keanehan-keanehan yang dia lihat di sekolah sampai dengan dugaan tentang capsack mereka yang pakai ilmu hitam. Dan Bella juga bilang kalau kemungkinan aku akan jadi tumbal selanjutnya, Dara. Mendengar hal itu seketika Dara langsung menangis sesenggukan, Wak. Tapi anehnya nih, anehnya tiba-tiba dengan suara yang berubah lembut dan tatapan yang tidak asing, Dara berkata, apakah tidak ada orang atau apapun yang bisa membantumu? Coba pikirkan, pasti ada. Nah, melihat sikap Dara kayak gitu, Bella langsung heran, Wak. Kenapa? Karena dia tahu betul kalau itu bukan suara sama bukan tatapan Dara yang biasanya, Nadia. Daranya tipikal orang yang kalau ngomong itu ceplas-ceplos. Tapi yang tadi itu Nadia suaranya halus, menenangkan. Darah nggak pernah kayak gitu suaranya. Tapi walaupun kayak gitu, aku ngerasa suara sama tatapan si Dara ini juga familiar kali. Ini bukan Dara, tapi aku familiar sama tatapan ini. Di situ Bella mikir, suaranya halus, tatapannya hangat. Bukan Dara, ini siapa ya? Dan tidak lama kemudian, Wak, seketika Bella tersadar, Astaga, aku tahu. Ini suster yang ngedorong kereta bayi itu, nih. Katanya. Dan setelah menyadari bahwa sosok... Eh, merinding aku. Dan setelah menyadari bahwa sosok suster itu datang... Eh! Ahaha, merinding. Nah, dan setelah menyadari bahwa sosok suster itu datang menemuinya, Wak, Bella pun langsung menutup kedua matanya dan berusaha berbicara dengan suster itu. Tutupnya matanya, Bella pun bilang. Suster, aku mohon tolong aku. Aku janji aku akan menjadi temanmu jika kau bersedia menolongku. Dan itu adalah hal terakhir yang Bella ingat, Wak. Tidak lama setelah dia mengatakan hal itu, tiba-tiba Bella pingsan. Nggak sadarkan diri. Tahu, Ngelen. Entah sudah berapa lama si Bella ini pingsan, Wak. Tapi yang jelas, pada saat dia terbangun, Bella ini masih berada di rumah sakit dan dalam keadaan dikelilingi oleh keluarganya yang sedang menangis. Dengan kondisinya yang lemas, Bella pun bertanya, Kenapa nih? Apa yang sebenarnya terjadi? Kayak gitu lah, Kak. Dan kalian tahu, Wak, disitulah keluarganya bilang kalau Bella ternyata sudah pingsan selama 5 hari. Dan untungnya setelah pingsan itu, kondisi Bella ini berangsur-angsur membaik, Wak. Orang tua juga nggak banyak tanya sama si Bella, yang penting anaknya sudah sadar aja lah gitu, Wak. Dan sekitar seminggu kemudian, kondisi Bella pun sudah pulih sepenuhnya. Nah, disitulah Bella ini baru membuka HP-nya lagi setelah dia betul-betul sehat, kan, Wak? Dan ternyata pada saat itu, teman-teman kelasnya ini udah punya grup WA. Sebelumnya kan belum ada nih, udah ada. Nah, karena ketinggalan banyak info, Wak, Bella pun membaca satu persatu pesan yang ada di grup itu. Hingga akhirnya, sampailah Bella pada satu berita yang sangat-sangat bikin dia shock. Kalian tahu apa, Wak? Ternyata, dua hari yang lalu, kepala sekolahnya Bella ditemukan meninggal dunia ketika sedang tertidur. Nggak dijelasin apa penyebab meninggalnya, Wak. Jadi macam orang yang lagi tidur, terus bablas selamanya gitu loh, nggak bangun-bangun lagi. Meninggal capsacknya. Nah, mengetahui kabar itu, Bella langsung ketakutan, Wak. Dia curiga kematian capsacknya ini ada kaitannya dengan diri dia sendiri. Nah, di tengah rasa takutnya itu, Bella tiba-tiba teringat, kalau kemarin sebelum aku pingsan, aku sempatlah meminta tolong sosok suster ini untuk membantu aku. Ini aku coba komunikasi lagi aja apa ya sama dia gitu loh. Di hari itu setelah dia sembuh nih ya, setelah dia mendengarkan kabar kalau capsacknya meninggal, akhirnya pada malam hari itu, sebelum Bella ini tidur, Wak, Bella berusaha untuk memanggil si susternya. Aduh, nggak bisa, Wak. Nggak bisa. Temenin Natu, bentar. Iya. Iya nggak sih? Soalnya nama asli. Iya. Dia tuh kayak ada di pintu. Ah, Kak. Mbak, aku ngetiknya juga gitu. Iya kan? Kayak ada yang nemenin. Ade aja. Ade, lagi sibuk nggak? Ade, Nabol. Sini dah pada buat laptop. Dari awal nggak? Nggak, dari udah mau mendekati suster Malia nih. Nah, akhirnya, Wak. Pada malam hari sebelum tidur, Bella pun berusaha untuk memanggil si suster itu. Bella bilang loh, kan. Dia ngomong gini. Suster, jika memang ini semua terjadi karena kau sudah membantuku, tolong datanglah ke mimpiku dan perkenalkan dirimu. Sesuai janjiku, mari kita saling berteman. Udah tuh, Wak. Singkat cerita setelah siapa si Bella mengucapkan kata-kata itu, Bella pun akhirnya tertidur. Dan tidak lama kemudian, suster itu betul-betul datang, Wak, ke mimpinya. Dengan ramah dan suara yang selalu terdengar lembut, si suster ini pun mengakui kalau memang dialah yang kemarin sudah membantu Bella. Lalu, Wak, suster itu pun memperkenalkan dirinya dan juga menceritakan kisah hidupnya. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak mereka pertama kali bertemu, Bella akhirnya tahu siapa nama suster itu. Dia merupakan perempuan keturunan Belanda berusia 19 tahun dan bernama Maria. Kereta bayi yang selalu dorongnya itu, Wak, sebenarnya kosong, Wak. Suster Maria ini cerita kalau dulu itu dia memang punya anak berusia 5 bulan. Tapi itu bukan anak kandungnya, Wak. Nah, bayi itu ternyata dibuang oleh orang tuanya yang tidak sengaja ditemukan sama suster Maria. Nah, suster Maria yang nggak tega pun akhirnya memutuskan untuk merawat itu bayi sampai si bayi itu berusia 5 bulan. Nah, tapi, Wak, tindakannya itu justru membuat suster Maria ini dikucilkan sama teman-temannya. Adanya bayi itu membuat orang-orang menuduhnya sudah tidak suci lagi. Karena kan suster memang nggak boleh menikah, katanya kan, Wak. Nah, tapi suster Maria ini tidak memperdulikan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan sama dia, Wak. Dia tetap merawat bayi itu dengan baik. Sampai akhirnya pada suatu hari di masa revolusi kemerdekaan terjadilah aksi pembantaian orang-orang Belanda. Nah, bayi yang dirawat sama suster Maria ini dibawa pergintah kemana, Wak? Dan di waktu yang bersamaan secara tragis suster Maria ini dihabisi nyawanya di bawah pohon. Nah, lokasi pohon itu bertahun-tahun kemudian berubahlah menjadi apa? Bangunan sekolah yang merupakan sekolahnya Bella. Itulah kenapa Bella pun bisa bertemu sama suster itu ya di titik itulah. Begitu ceritanya, Wak. Dan hingga saat ini, kata Bella, Bella masih berteman baik dengan suster Maria. Dan for your information, nama Maria adalah nama asli suster itu. Cuma nama inilah yang gak kusamarkan di cerita ini, Wak. Itu juga lah yang mungkin dari tadi bikin aku ketakutan. Script writer aku juga auto-nulis ini merindingnya juga bukan main. Mungkin datang mungkin suster Maria. Tuh, Nadeh. Sampai ku panggil si ade sama Nabila. Ade di situ, Nabila di belakang. Takut aku. Nah, kenapa di sini gak disamarin? Karena Bella bilang kalau dia sudah minta izin nih ke suster Maria langsung untuk menyebutkan namanya. Dan katanya suster Maria juga sudah mengizinkan. Terima kasih suster Maria. Dan bersama dengan suster Maria, sampai hari ini Bella dapat melanjutkan hidupnya dengan baik tanpa ada gangguan apa-apa. Kita doakanlah semoga Bella selalu berada dalam lindungan Tuhan yang maesah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, Wak. Jadi itu tadi cerita dari Bella yang hampir menjadi tumbal di sekolahnya sendiri. Sebuah kejadian yang sangat menyeramkan tapi berujung manis juga nih. Karena hal itu juga lah yang membawa si Bella bertemu dengan sosok baik yaitu si suster Maria ini. Dan buat kalian yang mungkin curious dengan capsack di sekolahnya Bella ini, Bella bilang, Wak, kalau rumor tentang capsacknya yang memakai ilmu hitam itu dulu memang betul-betul geger, Nadia. Tapi sebenarnya sampai hari ini juga, Wak. Rumor itu gak pernah terbukti. Yang jelas, kata si Bella nih, Wak, ya. Sejak capsacknya meninggal, sudah tidak ada lagi siswa di sekolahnya yang meninggal secara tiba-tiba. Dan pertanyaannya sekarang, kemana atau bagaimanakah nasib bayi berusia lima bulan yang dijaga sama suster Maria? Plot twistnya ternyata apa, dek? Bayi itu capsacknya. Capsacknya yang kealiran salah, suster Maria marah gitu. Ya Allah. Enggak dong. Enggak ada jawabannya juga setelah kita tanya sama siapa, sama si siapa, sama Bella juga. Bella enggak tahu. Dan menurut aku juga, kisah ini merupakan pelajaran untuk kita semua, Wak, kalau memang betulan kita ini tinggal berdampingan dengan mereka. Dan selain itu, kita ini juga harus perlu berhati-hati karena ternyata marah bahaya ini bisa muncul di mana saja. Macam Bella ini lah. Aku juga yakin dia tidak pernah menyangka kalau sekolahnya ini akan menjadi tempat yang bahaya buat dia, ya kan? Mari kita doakan semoga kemanapun Bella pergi, semoga dia selalu berada di lingkungan yang baik. Dan untuk suster Maria, terima kasih banyak karena sudah dengan baik hati bersedia menjaga Bella. Semoga segala yang baik selalu tertuju pada kalian. Amin dan urbala alamin. Oke, Wak. Jadi, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.